Dalam kunjungannya ke kapal perang USS Gerald R. Ford, Presiden Trump menyuruhkan agar Kongres meloloskan anggaran militer tambahan senilai 74 miliar dolar dalam dua tahun. Sementara Kongres dijadwalkan menetapkan sanksi baru, bukan hanya menghukum Rusia atas tuduhan mencampuri pil pres AS 2016 guna memenangkan Donald Trump, namun juga membatasi kemampuan Presiden Trump melonggarkan sanksi terhadap negara ini. Oposisi menilai hal ini penting mengingat sejumlah anggota tim sukses kampanye Trump terus diselidiki terkait potensi kolusi dengan Moskow. Harian Washington Post melaporkan intelijen AS menyadap sambungan telpon dari Dubes Rusia dengan jaksa agung Jeff Sessions yang selama ini menyatakan tak berhubungan dengan Rusia. Analis menilai meski tuduhan kolusi Rusia membayangi gedung putih, belum tentu kebijakan Presiden Trump lunak terhadap Presiden Putin. Sejumlah anggota tim sukses Trump lain juga tengah diselidiki badan penyelidik federal FBI terkait Rusia, termasuk menantunya Jared Kushner dan putranya Donald Trump Jr. yang semasa kampanye 2016 menemui pengacara Rusia yang menawarkan informasi negatif tentang Hillary Clinton lawan Donald Trump saat itu. Dari Washington, Pat Siwidahkuswara, VOA.